Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus Nah materi gerak lurus ini dibagi jadi 2 sub materi Yaitu ada gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan Nah untuk bagian gerak lurus berubah beraturan ini juga dibagi jadi 2 Ada yang GLBB dipercepat, ada juga GLBB yang diperlambat Oke langsung aja kita mulai ke gerak lurus Pertama kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari gerak lurus itu Gerak lurus adalah gerak benda yang memiliki lintasan lurus Jadi lintasannya itu rata, lurus, meskipun dia miring, naik, turun Kalau misalnya dia lurus itu namanya gerak lurus Kecuali dia seperti perbukitan, nah itu baru bukan gerak Maksudnya kalau misalnya dia melayang itu bukan gerak lurus Kalau selama dia mendarat itu namanya gerak lurus Yang pertama GLB, gerak lurus beraturan Nah kalau GLB ini adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa gerak lurus Dengan kecepatan konstan atau kecepatannya itu tetap Karena kecepatannya konstan berarti gak ada perubahan kecepatan kan Sehingga percepatannya sama dengan 0 Nah ini persamaannya S sama dengan V kali T S nya itu untuk jarak tempuh, satuannya meter atau kilometer V nya itu kecepatan, satuannya meter per sekon atau kilometer per jam Tergantung jarak tempuh dan waktunya Lalu T itu selang waktu, satuannya sekon atau jam Jadi kalau jarak tempuhnya meter, selang waktunya S Maka kecepatannya meter per sekon Nah ini bisa kita cari rumus yang lain Kalau untuk nyari V berarti rumusnya S bagi T Kalau kita mau cari waktu berarti rumusnya S bagi V Nah lalu ini untuk pola, ticker timer dan juga tetesan oli Setiap titik disini jaraknya itu sama Nah lihat, dari sini ke sini dan sini ke sini jaraknya sama Selanjutnya juga begitu Nah ini karena kecepatannya konstan Kalau kecepatannya konstan Berarti kan dia selalu sama kan Nah ini grafik V terhadap T Garisnya lurus karena kecepatannya konstan Jadi kecepatannya nggak berubah Kalau jarak terhadap waktu Oh ya X itu sama dengan S ya Jadi jarak terhadap waktu Ini grafiknya naik Jadi selama waktunya bertambah Jaraknya pun pasti bertambah Karena ada kecepatannya Seperti itu Contoh soal Yang pertama Seorang anak berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon Perubahan kedudukan anak tersebut selama 20 detik adalah titik-titik meter Pertama kita tulis dulu yang diketahui apa aja Nah disini kan kecepatan 10 meter per sekon Kecepatan itu V Berarti diketahui V sama dengan 10 meter per sekon Kemudian perubahan selama 20 detik Berarti T nya 20 detik Detik itu sekon Yang ditanya perubahan kedudukan Perubahan kedudukan itu S Berarti S nya berapa Nah tadi kan rumus S itu sama dengan V kali T Berarti kita masukin nanti nilai V sama T nya Nah V sama T nya V nya itu 10 T nya itu 20 Berarti S sama dengan 10 kali 20 Nah ini sekon sama sekon yang ini dicoret Jadi tinggal 10 kali 20 meter Jadi 200 meter Lanjut Contoh soal yang kedua Sebuah mobil menempuh 20 kilometer dalam waktu 30 menit Kecepatan mobil tersebut adalah Titik-titik kilometer per jam Nah pertama tulis dulu diketahui Sebuah mobil menempuh 20 kilometer Berarti itu adalah jaraknya Jaraknya itu S S sama dengan 20 kilometer Yang diminta satuannya kilometer per jam Ini menit nih Berarti kita ubah 30 menit itu ke jam Jadi 0,5 jam Nah yang ditanya kecepatan mobil Berarti V nya berapa Nah kalau kita mau cari V Rumus nyari V apa tadi V sama dengan S bagi T S nya adalah 20 kilometer T nya kita pakai yang jam 0,5 jam Jadi V sama dengan 20 bagi 0,5 20 bagi 0,5 itu sama dengan 200 bagi 5 200 bagi 5 sama dengan 40 kilometer per jam Seperti itu Oke lanjut ke GLBB Gerak lurus berubah beraturan Apa sih dia? Nah GLBB ini Kalau tadi GLBB itu kecepatannya konstan Kalau GLBB Percepatannya yang konstan Jadi dia ada perubahan kecepatan Tapi nilainya konstan Rumusnya ada 3 Ini yang pertama Delta S sama dengan V0T plus minus Karena tadi ada 2 Nanti kita belajar yang dipercepat dan diperlambat Setengah AT kuadrat Oke terus VT sama dengan V0 plus minus AT Dan yang terakhir VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS Keterangannya untuk S sama seperti tadi Jarak tempuh satuannya meter V0 itu kecepatan awal Satuannya meter per sekon T itu waktu Satuannya sekon A itu percepatan Satuannya meter per sekon kuadrat Dan yang terakhir Ada VT V itu kecepatan T itu berarti akhir Jadi kecepatan akhir Meter per sekon satuannya Nah lanjut Kita ke GLBB yang dipercepat dan diperlambat Jadi tadi ada 2 ya Ada yang dipercepat Ada yang diperlambat Nah kalau dia dipercepat Grafiknya itu Ini A A itu percepatan terhadap waktu Nah kalau percepatan terhadap waktu Garisnya lurus Karena tadi Percepatannya konstan Jadi garisnya lurus Ini kecepatan terhadap waktu Karena dia dipercepat Berarti kecepatannya bertambah dong Jadi grafiknya naik Nah yang ini Jarak terhadap waktu Karena dia dipercepat Berarti pas di akhir Jaraknya itu Meningkat drastis Makanya grafiknya seperti itu Lalu kalau diperlambat Sama seperti dipercepat A terhadap T Percepatan terhadap waktunya itu Garisnya lurus Karena dia konstan Percepatannya Jadi sama nih Terus kalau kecepatan terhadap waktu Karena dia diperlambat Berarti kecepatannya menurun dong Terus kalau jarak terhadap waktu Karena dia diperlambat Berarti pas terakhir-terakhir Dia tuh jaraknya gak bertambah Secara drastis Gitu Nah untuk persamaannya Kalau dia dipercepat Tadi plus minusnya itu Kita pakenya plus Karena nilai percepatannya positif Kalau dia dipercepat Jadi A nya itu positif Makanya tandanya tambah Gitu Nah terus Yang dipercepat ini Contohnya adalah gerak jatuh bebas Jadi selain rumus ini Kita juga punya rumus Gerak jatuh bebas Untuk yang dipercepat Nah H itu menggantikan S H itu ketinggian ya Pada gerak jatuh bebas V0 nya sama dengan 0 Jadi 0 kali T sama dengan 0 kan Tinggal setengah AT kuadrat Nah A nya itu Kalau gerak jatuh bebas Percepatannya adalah Percepatan gravitasi Jadi diganti jadi G Jadi setengah GT kuadrat Terus karena V0 nya 0 Jadi gak ada kecepatan awal Sehingga V akhir aja kan GT G nya diganti Eh maaf AT A nya diganti G gitu VT kuadrat Ini V0 nya hilang Jadi tinggal 2AS VT sama dengan 2AS Berarti kalau VT nya Akar 2AS A nya diganti G S nya diganti H Jadi akar 2GH Nah kalau dia perlambat Rumusnya pakai minus Tandanya gitu Karena pas dia diperlambat Berarti dia itu Percepatannya negatif Jadi adanya perlambatan Namanya gitu Atau percepatan bernilai negatif Seperti itu Oke next Ini untuk pola Ticker timer pada dipercepat Nah kalau dipercepat Ticker timernya itu Semakin cepat Dia semakin rapat Ya Kalau dia dipercepat Ticker timer semakin rapat Kalau dia diperlambat Ticker timernya Semakin renggang Gitu Jadi ticker timer itu Anggap aja Kertas yang jalan Terus di Pakain pulpen Kalau misalnya Kertasnya cepat Berarti pulpennya makin rapat Nah ini Untuk pola tetesan oli Oli yang bocor Kalau misalnya dipercepat Jaraknya makin Jauh Tapi kalau dia diperlambat Jaraknya makin Dekat Coba aja kalian naik Motor atau sepeda Terus tetesin Apa air Misalnya Kalau misalnya makin cepat Pasti jarak air Tetesannya itu Makin jauh Tapi kalau makin lambat Jarak tetesan airnya Makin Dekat Contoh Mobil bermasa 400 kg Bergerak lurus Dengan kecepatan awal 72 km per jam Setelah menempuh Jarak 100 meter Kecepatan mobil Menjadi 108 km per jam Waktu tempuh mobil Adalah Titik-titik sekon Nah yang diminta sekon nih Berarti nanti kita konversi 1 km per jam Itu 10 per 36 meter per sekon Jadi nanti km per jamnya Ini kita ubah Jadi Meter per sekon Tulis dulu Yang diketahui Diketahui Mobil bermasa 400 kg Berarti masanya 400 kg Kecepatan awal Berarti V0-nya 72 km per jam Dikonversi Berarti 72 Bagi 36 Kali 10 72 bagi 36 Itu 2 2 kali 10 20 Jadi V0-nya 20 km per sekon Selanjutnya Jarak Berarti S S-nya sama dengan 100 meter Lalu VT-nya 108 km per jam Sama kayak tadi 108 Dibagi 36 Itu 3 3 kali 10 Itu 30 Jadi VT-nya 30 meter per sekon Lalu Tinggal kita cari Untuk nyari waktu Rumusnya apa T-nya berapa Tadi kan kita punya rumus Ada 3 Nah ini Kecepatannya naik Berarti dipercepat Jadi tandanya plus Ada 3 rumus ini Kita punya V0-S Dan T Masanya Tidak usah dipakai Karena tidak ada di rumus Tidak perlu V0-S Dan T VT Nyari T Nah coba kita lihat Dari rumus ini Semuanya ada A Jadi kita cari A Dulu Baru bisa dapetin T Karena yang diketahui Ada 3 V0-S sama VT Kira-kira rumus Mana yang bisa nyari A Rumus yang terakhir Yang ketiga Disitu ada VT Ada V0 V0 kita punya A kita tidak punya Itu yang ditanya S kita punya Jadi pakai rumus Yang terakhir Untuk mendapatkan Nilai percepatan Setelah dapet percepatan Kita harus cari Waktu Pakai rumus yang mana Nah kalau rumus yang pertama Itu T Nya ada 2 Jadi susah Jadi lebih baik Pakai rumus yang kedua Nanti VT Nya udah ada V0-nya ada A-nya kita cari Baru dapet T Gitu Jadi pakai 2 rumus ya Oke Kita kerjain dulu VT Kuadrat Sama dengan V0 kuadrat Tambah 2AS Nah nanti A-nya Kita konversi Kita masukin VT-nya itu 30 Terus Pakai yang udah meter per sekon ya V0-nya 20 2 A-nya gak diketahui S-nya 100 Berarti 30 kuadrat itu 900 Sama dengan 400 Tambah 2 kali 100 A-nya ntar aja 2 kali 100 itu 200 kali A Jadi 200 A 900 Sama dengan 400 Tambah 200 A 400-nya pindah ruas Tadinya dia di kanan Ini 200 A 400-nya pindah ruas Tadi di kanan Jadi ke kiri Jadinya tadi plus Jadi minus 900 kurang 400 Sama dengan 200 A 900 kurang 200 Itu Eh kurang 400 Itu sama dengan 500 Jadi 200 A Sama dengan 500 Ini boleh dibalik ya Boleh 500 Sama dengan 200 A Atau dibalik Kayak gini Jadi A Sama dengan 500 Dibagi 200 Jadi A-nya Ini 0-nya coret Jadi tinggal 5 bagi 2 5 bagi 2 Sama dengan 2,5 meter Per sekon kuadrat Itu untuk Percepatannya Nah selanjutnya Kita dapat Percepatan Masukin VT-nya 30 V0-nya 20 Terus A-nya 2,5 Dan dikali T Berarti Tinggal dihitung 20-nya pindah ruas Jadi minus kan Jadi 30 Dikurang 20 Sama dengan 2,5 T 30 Kurang 20 Itu sama dengan 10 10 Sama dengan 2,5 T Atau 2,5 T Sama dengan 10 Nyari nilai T Sama dengan 10 Dibagi 2,5 Jadi 10 bagi 2,5 Itu sama kayak 100 bagi 25 100 bagi 25 Itu 4 sekon Jadi jawabannya adalah Waktu tempuhnya itu Dalam 4 detik Seperti itu Oke lanjut Nah contoh yang kedua Sebuah benda jatuh Dari ketinggian 20 meter Nah ini berarti Gerak jatuh bebas ya Jika percepatan Gravitasinya adalah 10 meter Per sekon Kuadrat Maka waktu yang diperlukan Oleh benda Untuk mencapai tanah Adalah Berapa sekon Tulis diketahui Ketinggian 20 meter Berarti H H nya sama dengan 20 meter Jika percepatan gravitasi 10 meter Per sekon Kuadrat Berarti G nya 10 meter Per sekon Kuadrat Yang ditanya Waktu tempuh Berapa Berarti T nya Yang ditanya Jawab Pertama kita tulis dulu Rumusnya yang mana Tadi kan ada 3 nih Yang diketahui H G Yang ditanya T Berarti pakai rumusnya Mana paling gampang Yang ada H G sama T nya Yang pertama kan H sama dengan Setengah G T kuadrat Berarti H nya dimasukin 20 Sama dengan G nya 10 T nya yang ditanya Jadi 20 Sama dengan Setengah Kali 10 Kali T kuadrat Setengah Sama 10 Sama kayak 10 bagi 2 10 bagi 2 itu 5 Jadi 20 Sama dengan 5 T kuadrat 5 nya Pindah ruas Jadi 20 bagi 5 Sama dengan T kuadrat Atau di balik T kuadrat Sama dengan 20 bagi 5 Berarti T kuadrat Sama dengan 4 T kuadrat Sama dengan 4 Berarti Kalau T Sama dengan Akar 4 Akar 4 itu Sama dengan 2 Jadi T nya Sama dengan 2 sekon Maka Waktu yang Dibutuhkan Untuk mencapai Tana adalah 2 detik Begitu Nah Selanjutnya Ini Ada Sebuah Perjalanan Persepede Dari A B Ke C Ke D Kalau dibuat Grafik Gimana sih Jadi Kalau jalannya Seperti ini Kalau dibuat Grafik Seperti apa Dari A ke B Itu turun Kalau turun Biasanya Dipercepat Lebih cepat Lebih lambat Atau sama aja Biasanya lebih cepat kan Berarti dia GLBB Dipercepat Gitu Nah Dari A ke B ini GLBB Dipercepat Kalau GLBB Dipercepat Berarti Kecepatannya Naik kan Jadi Disini Grafiknya Naik Naik Dari A ke B Itu naik Terus Dari B ke C Itu kan Rata Biasanya Dia Kecepatannya Konstan Kalau Nggak ngebut Ngebut Nah Berarti Dia GLB Atau Gerak lurus Beraturan Dengan Kecepatan Konstan Sehingga Gambar Grafiknya Garis lurus Karena Kecepatannya Tetap Jadi Garisnya Lurus Lalu Yang terakhir Dari C Ke D Ini kan Nanjak Berarti Kecepatannya Menurun Kalau Kecepatannya Menurun Berarti Gambar Grafiknya Ke bawah Nah Ini GLBB Diperlambat Jadi Grafiknya Ke bawah Seperti Ini Tereng Nah Itu dia Oke Jadi Itu adalah Grafik Dari Lintasan Pasepeda Seperti Itu Baik Sampai Disini Pelajaran Kita Hari Ini Tentang GLB Dan GLBB Semoga Ilmu Kita Bermanfaat Tetap Semangat Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh